Pemirsa jenazah ledkol penerbang Marda Sarjono pilot pesawat T-50 Eagle dan Eagle yang gugur saat aksi aerobatik di Yogyakarta pagi tadi dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Madiun. Sementara jenazah kopilot penerbang Dwi Cahyadi dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusumanegara Yogyakarta. Suasana duka yang mendalam menjelimuti upacara pemakaman jenazah ledkol penerbang Marda Sarjono yang dilakukan secara militer. Istri almarhum Dian Ambarwati dan ketiga putra-putrinya yang masih kecil ikut mengantarkan sang suami dan ayah tercinta mereka ke peristirahatan terakhir. Ratusan pelayar dari unsur TNI AU maupun masyarakat umum dan keluarga turut hadir memberikan penghormatan terakhir. Almarhum pilot pesawat Golden Eagle DT-5007 ledkol Marda Sarjono merupakan salah satu penerbang handal yang dimiliki TNI AU. Marda adalah komandan skadron 15 Madiun sekaligus pilot pertama yang membawa pesawat buatan Korea Selatan ini ke lanut Adi Sucipto pada Agustus 2015, satu tahun setelah Indonesia memiliki pesawat ini. Lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1997 ini juga kerap menjadi pengajar untuk para penerbang TNI AU. Dan untuk terakhir kali, bersama Kapten Perempang Dwi Cahyadi, ledkol penerbang Marda Sarjono menjadi pilot pesawat tempur jenis Advanced Trader Jet ini dalam acara kebiayaan dikantaran TNI AU di konflik lapangan udara Adi Sucipto, Yogyakarta. Pihak TNI AU hingga kini masih menyelidiki penyebab jatuhnya pesawat kemarin. Tim Liputan NNC Media melaporkan. Tim Liputan NNC Media